Oke Tante, nah ini dia makanya kita tanya ke teman-teman nih, kalau tadi kan Tante di terminal ya. Saya mau tanya ke Rusdi, ini yang kebetulan ada di bandara. Rusdi, ini sudah ada peningkatan jumlah penumpang di sana, Rusdi? Sudah rame? Sudah kita bina, saya berada di terminal 3. Betul, hingga saat ini pergerakan tren penumpang terus mengalami peningkatan. Sejak kemarin, jika kemarin jumlah penumpang mencapai Rp151.000, hari ini diperkirakan mencapai Rp157.000. Yang artinya tren peningkatan penumpang terus terjadi. Ya memang Maria serta Gita Bina, memang dampak dari peningkatan jumlah penumpang ini karena memang sudah dimulainya libur anak sekolah serta mereka yang mendapatkan cuti. Sehingga rata-rata dari pagi hingga saat ini antrian penumpang masih terus terjadi di kontra check-in. Pengelola bandara memprediksi puncak libur arus natal terjadi pada tanggal 22 besok atau tepatnya pada Jumat esok. Hal ini dibungkinkan karena memang hingga saat ini saja pergerakan penumpang terus terjadi. Dan pengelola bandara memperkirakan esok atau puncak dari libur natal itu sekitar Rp170.000. Di samping itu Maria memang permintaan ekstrapet sudah terjadi hingga hari ini saja diperkirakan ada seribu permintaan ekstrapet atau permintaan pesawat tambahan. Namun begitu kita belum tahu apakah realisasinya dipergunakan semua atau tidak. Yang jelas mereka pada pergi untuk tujuan ke kampung halaman atau destinasi wisata. Jauh ini berdasarkan data pengelola bandara ada tiga destinasi yang menjadi tujuan populis diantaranya Bali, Kuala Namu, serta Ujung Pandang. Sementara yang menariknya untuk tujuan luar negeri masih menuju Kuala Lumpur, Singapur, serta jedah untuk mereka yang pergi untuk wisata religi. Demikian Maria.